Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya masih bersama dengan saya Bang Jack di channel Jalaluin Game Stone channel yang membahas tentang seputaran batu bacan dan kali ini saya akan membahas 4 buah cincin yang di tangan saya ini dan yang ini saya gak bisa pakai karena terlalu kecil saya pakai di ujung jari telunjuk aja nah dan kita akan bahas sekaligus dengan bahan-bahannya teman-teman untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe dan like channel ini dukung untuk lebih berkembang lagi ke depannya kita langsung perlihatkan cincin-cincin ini dan bahan-bahannya oke teman-teman ini kita akan membahasnya mulai dari sebelah kiri sampai ke yang paling pojok kanan dan kita langsung membahas yang paling pertama ini adalah jenis batu bacan dokogulau dan ini karakter batu ini langka dan yang saya punya ini ini sudah ada sekitaran dua atau tiga tahun lalu saya masih menyimpannya sampai sekarang dan batunya sudah termasuk dalam kategori kualitas kaca bahan ini bagus batunya tapi ringnya saya pakai ring alpaka super karena keperluan cuma ada itu dan ini dimensi batunya kurang lebih jadi panjangnya 17,5 kekebalan ini kurang lebih 6 dan di bagian bawah ini adalah batu yang berarti olah karakter warnanya seperti gulau tapi dia tidak satu bahan dengan yang cincin yang saya punya tadi karena cincinnya itu udah tiga tahun lebih kalau ini mungkin baru sekitaran dua atau tiga bulan yang lalu dan ini warnanya juga hijau dan di bagian pinggirnya itu teman-teman bisa lihat terlihat ada bekas-bekas kulit itu bisa diolah kalau digosok bisa ambil bagian tengah disini dan teman-teman juga bisa mengambil disini bagian bawah dan disini bagian atas jadi bisa dua versi tergantung teman-teman punya cara pengolahannya untuk dimensi daripada batu ini langsung saya tampilkan saja kemudian kita perlihatkan yang berikutnya yang berikutnya ini adalah jenis batu bacan doko lokasi baru warnanya hampir sama dengan gulau senterannya hijau juga dan kualitasnya juga lumayan azib senterannya juga kaca dimensi batunya juga lumayan besar ini mumbul batunya dan batunya plong dia punya senterannya azib plong untuk dimensi daripada cincinnya 22,5 panjangnya 22,5 lebarnya 18,5 18,5 ketebalannya kurang lebih sekitaran 10 atau lebih dari 10 itu sekitaran 10 atau lebih dari 10 dan ini bahannya ini contoh bahannya yang saya ambil yang masih banyak coklatnya kalau yang tadi kita ambil yang long ini kita ambil yang masih banyak coklat-coklatnya untuk bahannya ini kita kasih dengan harga 200 ribu bahan ini sangat ya murah sekali lah kualitasnya sangat murah untuk kategori ini bisa dibuat teman-teman bisa olah dengan versi daripada teman-teman karena batu ini sudah layak untuk diolah untuk dimensinya 22 panjangnya lebarnya 18,5 ketebalannya nanti saya ambil bagian tengah ketebalan supaya kita ambil pas-pas di tengah tebalnya 7,5 jadi ini karakter batu ini bisa diolah dan kualitasnya juga lumayan bagus warnanya coklat kemudian yang ketiga ini ada batu bacan doku majiko dan ini warnanya juga bagus ajib birunya juga cantik dia punya ring saya masih pakai ring alpaka untuk harga dan dimensi batu ini dimensi dimensi 20 kali 16 ketebalannya ketebalannya sekitar 8 atau 9 batunya juga ajib dan ringnya masih ring alpaka teman-teman bisa lihat di bagian senterannya ajib senterannya terkaca-kaca terkece-kece dan ajib juga teman-teman nah mantap kualitasnya juga sangat menurut saya masih layak untuk teman-teman pakai pakai di jari karena batunya udah plong nah kemudian kita keselihat bahannya contoh bahan ini kita ambil yang bagian ada campur kulit sama dia masih dagingnya campur di bagian bawah itu dagingnya sudah ajib sedangkan di bagian atas yang dekat ada hitam itu senterannya agak nahan dikit harga daripada kotakan ini harganya 200 ribu teman-teman bisa langsung membelinya kalau teman-teman ada yang minat dan ini kualitasnya juga lumayan lumayan ajib senterannya juga ajib di cincin dan bahannya kemudian teman-teman bisa lihat bahannya ajib senterannya terkaca-kaca dimensinya juga lumayan besar kalau untuk las kotak ini sudah lumayanlah masuk dia punya ukurannya ya ukuran-ukuran saiz kantor enggak terlalu kecil-kecil amat tapi lumayan oke dan untuk panjang daripada kotakannya ini panjangnya 11 panjangnya 11 lebarnya 8 11 kali 8 ketebalan ini kurang lebih 4 4 atau lebih dari 4 eh biasanya 4 kalau kotakan jadi ini ringnya sudah perak dan harganya juga sangat murah nah cincin ini harganya dibanderol dengan harga 1,1 juta untuk bahannya ini contoh gosoknya ini contoh bahannya ini ini kita ambil yang bagian seratnya masih terlihat agak sedikit masih belum terlalu halus tapi batunya sudah kaca dan dia di bagian kulit dan insya Allah masih bisa di olah dan masih bisa diproses ini masih bisa digosok mungkin bisa dapat dua ukuran kotak yang cincin yang saya kasih contoh atau kalau mau bikin satu juga bisa juga jadi batu ini punya dimensi 22 lebarnya 13,5 teman-teman lebarnya 13,5 tebalnya ini dia di bagian pinggir agak sedikit tebal bagian tengah ini tebalnya sekitar 6 tebalnya 6 dan di batu ini insya Allah masih bisa di olah oke teman-teman itulah tadi penjelasan tentang 4 buah cincin ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jika teman-teman ada yang minat bisa langsung menghubungi di whatsapp dan bagi teman-teman yang mungkin mau transaksi melalui shopee atau tokopedia bisa hubungi di whatsapp nanti kita akan posting barangnya kemudian teman-teman order karena kalau kita posting di shopee lebih duluan jika di order terus barangnya sudah laku di whatsapp nanti jadi miskomunikasi alias miskomunikasi atau salah komunikasi oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di video berikutnya mudah-mudahan kita bertemu lagi salam pesaudaran salam satu bacaan seribu saudara selamat menikmati 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 selamat menikmati